Intro Oke Woy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Jakarta Timur Nih, tepatnya gue lagi ada di Banzai Rims Ini ada alamat makapnya di bawah sini Nah, di video kali ini gue akan menjawab permintaan kalian Kemarin banyak banget yang nanya nih Bang, velg untuk Mobilio bagusnya ring berapa, modelnya seperti apa aja Oke, jadi disini gue akan mencoba menjawab Mobilio itu sebenarnya basic itu standarnya di ring 15 ya Nah, kalau menurut gue Spek yang paling pas untuk Mobilio untuk tampilannya berubah Tapi kenyamanannya juga masih oke, itu ada di ring 16 Loh, berarti gak bisa dong bang pakai ring 17? Gak juga, pakai ring 17 juga bisa Jadi balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Nah, kali ini gue akan memberikan rekomendasi-rekomendasi Ini velg-velg yang cocok untuk kalian nih Para pengguna Mobilio yang ada di ring 16 Oke, ini dia videonya Nah, untuk yang pertama di versi Mobilio ring 16 Ini udah gue siapin, ini adalah HS Herminus Dengan spesifikasi ring 16 lebar 7 dengan omsetnya 42 HS Herminus ini memiliki PCD 4x100 dan 4x114 Oke, yang kebetulan gue pegang ini adalah lubang 10-nya 5x100 dan 5x114 Tapi dia ada juga di lubang 4-nya Jadi kalian juga bisa request oke Nah, yang pertama kita akan lihat dari segi desainnya dulu Desainnya ini, HS Herminus ini lebih Mengarah ke tampilan-tampilan yang sporty Ya, kalau kalian suka tampilan sporty look segala macam Ini bisa menjadi referensi buat kalian Ya, HS Herminus memiliki 1, 2, 3, memiliki 6 palang Yang dimana di setiap palangnya ini dia Sebenarnya kecil, palangnya kecil Kalau misalnya bisa dilihat Nah, cuma dia itu kayak dikasih sayap kanan-kiri Jadi kelihatan besar Atau kalian juga bisa melihatnya ini adalah 6 palang yang cukup besar Yang dimana di setiap palangnya itu diberikan groove-groove Yang membentuk curvy Ya, bentuknya sporty sekali Terus yang kedua, dari lubang bautnya sendiri Dia berada agak di dalam ya Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari samping Lubang bautnya itu nggak keluar banget Jadi dia rata, masuk ke dalam, capek banget Terus yang ketiga, di bagian lipsnya Dia itu kayak punya double lips Yang dimana di inner lips dan outer lipsnya itu Dia ada groove di tengah-tengahnya Ditambah dengan warnanya yang hitam Ini membuat tampilan beri kalian Pasti akan jadi sangat sporty sekali Nah, untuk selanjutnya Di sini gue punya HSR GRY HSR GRY ini memiliki spesifikasi Ring 16 Dengan lebar 7 dengan offsetnya 40 Oke, sekarang kita akan lihat dari yang pertama Dari desainnya dulu GRY ini sebenarnya lebih mengarah Ketampilan-tampilan elegan Tapi masih bisa terlihat sporty juga Jadi teman-teman yang pengen sporty elegan GRY ini bisa menjadi pilihan buat kalian Oke, yang pertama kita bisa lihat dari desainnya Desainnya ini adalah membentuk huruf Y Di setiap palang-palangnya Totalnya ada 6 palang Yang dimana dia juga memiliki inner lips dan outer lips Nah, yang dimana Gue nggak tahu ya Tapi kalau menurut gue ini satu kekurangan Tapi balik lagi sih Modifikasi itu tergantung selera dan butuhan Ini kan ring 16 Nah, karena palangnya tidak sampai ke ujung lips Jadi velg ini jadi terlihat lebih kecil Dibandingkan dengan velg ring 16 lainnya Namun, balik lagi Kalian sukanya seperti apa? Sukanya yang velgnya terlihat besarkah? Atau yang seperti ini juga oke? Tidak memperdulikan Nah, tampilannya jadi kelihatan lebih besar Atau lebih kecil Nggak apa-apa Jadi, semua itu adalah pilihan Jadi, jangan ragu Kalau kalian bingung langsung datang aja ke seluruh ofisator HSR Wheel Kalian bisa gratis fitting Fitting velgnya yang kalian mau Contohnya nih kalian pada pengguna mobilio Kalian datang nih Cobain aja nih HSR GR ini ke mobil kalian Oke Terus yang ketiga gue suka dari warnanya Ini warna bronze Yang dimana ini akan menjadi warna Warna tren velg terbaru kayaknya di 2023 ya Sebenernya dari 2022 udah mulai tren sih Warna velg bronze ini Cuman gue pasti Yakin di tahun 2023 ini Pasti akan jadi lebih apa ya Lebih banyak peminatnya Dibanding warna hitam tentunya Oke, sekarang kita lihat velg selanjutnya Nah, untuk selanjutnya udah gue siapin Ini adalah HSRC K05 Ini salah satu lineup terbaru dari HSR Wheel Yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 16 Dengan ebar 7 Dengan offsetnya 42 Tentunya Warnanya sih yang paling spesial menurut gue Yaitu warna bronze Tapi dia tuh kalo dipegang tuh kayak ada Agak kasar-kasar kulit jeruknya Dan di warna bronze itu tuh kayak ada Sprinkle-sprinkle Apa ya namanya ya Apa ini istilahnya nih Ya temen-temen bisa lihat secara sendiri ya Mudah-mudahan di video keliatan Nah ini Tampilannya jadi elegan banget sih Cocok nih kalo misalnya dimasukin ke mobil warna hitam Hitam Hitamnya yang warna-warna Apa namanya Metallic gitu kan Pakein velg kayak gini Pasti dia langsung jadi elegan banget mobilnya Oke, kita lihat dari desainnya dulu Desainnya sebenernya ini Bisa dibilang mengarah ke sporty sih Lebih dominan sporty 3, 4, 5 Dia memiliki 10 palang Yang dimana Di setiap palangnya ini Dia memiliki ukuran yang sama Dan di antara palang dan palang Di sini dia Bagian kecilnya ini ada Seperti huruf bentuk Y Di sini manis banget Udah gitu yang kedua Walaupun dia Palangnya langsung ke bagian ujung lips Tapi di sini kayak ada semi inner lips Yang dimana di bagian dari lips Ada tambahan lagi dari bodinya Ke bagian inner lips barrelnya ini Ini bener-bener desainnya sih Sangat-sangat futuristik banget ya Dan bener-bener terbaru gitu loh Itu yang paling gak bisa dibohongin Dari velg ini nih Kayak belum pernah nih Gue liat velg seperti ini sebelumnya Nah ini juga bisa menjadi referensi Buat kalian para pengguna mobilio Yang mau ganti velg di ring 16 Hmm Kayaknya bukan hanya di mobilio deh Bagus deh Di brio pun juga kayaknya masih bisa bagus Nanti kita coba fitting ya Nah untuk selanjutnya udah gue siapin Ini adalah HSR Pente Ya ini juga salah satu line up terbaru dari HSR Wheel Yang dimana dia memang dibikin Diciptakan ini untuk kalian yang suka model-model JDM Lebih ke arah sporty HSR Pente sendiri memiliki 5 palang Yang dimana di setiap palangnya itu Dia dibentuk kayak semi-concave Jadi naik Naik baru dia langsung Rata sampai ke ujung lips ya Ini yang gue suka yang pertama Yang kedua di bagian lubang bautnya Disini terlihat ini hanya single PCD di 4x100 Walaupun disini sebenernya bisa dibikin lubang-lubang lagi ya Nah tapi ini ditutup dengan sempurna gitu loh Jadi bentuknya bener-bener Kalau kita lihat itu dia kayak patah-patahnya tuh dapet gitu kan Kayak robotiknya tuh dapet banget nih Tuh bener-bener proporsionalnya cakep banget Udah gitu di bagian palangnya Starting mode naik kesini Dia juga ada groove-nya disini nih Tuh jadi bener-bener groove-groove di bagian tengahnya ini Sangat proporsional dan sangat ekecing menurut gue Oke terus yang kedua kita lihat dari warnanya Ini adalah warna grey Yang dimana warna grey ini lebih terkenal Cocok masuk di segala jenis mobil tentunya Nah disini juga ada sticker HSR Wheel dan Pente Nah jadi kalian bisa menggunakan 2 tipe Kalau kalian mau pake sticker Kalau gue sih lebih prefer pake ya Karena sticker-nya juga manis sih Stickernya bisa dipertahankan Atau kalian juga bisa copot sticker-nya aja Pake polosan aja Itu juga masih oke Gak apa-apa Masih bagus juga Enak Bisa tuh velok Tapi bisa jadi 2 tampilan Kayak gitu Gimana menurut kalian? Nah untuk yang terakhir udah gue siapin Ini adalah HSR Tikala Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 7 Dengan offsetnya yang 40 Kita lihat dari desainnya dulu Desainnya sebenernya lebih mengarah ke sporty sih Dia memiliki 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dia memiliki 9 palang Nah ini Kalau kalian yang percaya dengan angka-angka Ini palangnya ada 9 nih ya kan Bagus nih Udah gitu di setiap palang-palangnya itu Dia ada groove yang disini Kalau bisa kalian lihat ini adalah bolong Nah dan ini ada gradasinya Jadi dari full Berbentuk groove Baru di bawahnya ini adalah bolong Nah terus yang kedua Penempatan bautnya Itu disini sangat manis banget Proposional ada di tengah Di 400 dan 414 tuh Jadi tidak mengganggu Maksudnya gak berantakan ya Kadang-kadang kalau misalnya velok-velok Yang kurang bagus itu Kalau baut-bautnya ini berantakan Nah itu gue Dijual aja sih gue juga kurang suka Nah tapi kalau untuk KSR Tikala ini Ini sangat proposional sekali Sangat cocok sekali Terus selanjutnya kita bisa lihat Dari palangnya Jadi palangnya ini gak straight to the lips Tapi dia tuh turun ke inner lipsnya Ke bagian dalam Nah seperti yang saya sampaikan Kalau misalnya dia gak sentik ke ujung lips Otomatis apa Tampilannya itu pasti akan Tidak terlihat seperti ukuran ring 16 Jadi mungkin kelihatannya Wih kayak ring 15 ya Kenapa? Karena palangnya ini kepotong Tapi untuk yang high shirt di kala ini Gue gak tau kenapa Yang mungkin karena desainnya Walaupun dia tidak menyentuh Sampai ke ujung lips Tapi dia tuh masih terlihat besar Masih terlihat seperti ring 16 Yang pada umumnya gitu Yang sesuai dengan ring 16 Size-nya gitu kan Jadi cocok banget nih Nah udah gitu Dengan warna silvernya Ini pasti manis banget Di mobil-mobil kalian Kalau emang mau ngejar Arah sporty elegan Ini cocok banget Buat ke mobil Mobilio kesayangan kalian Nah itu dia tadi Beberapa pilihan velg Untuk kalian Para pengguna mobilio Yang udah gue siapin Ada di ring 16 Tentunya dengan Model-model terbaru Dari HSR Wheel Dengan ukuran-ukuran Yang sudah pasti Fitmentnya akan cocok Untuk di mobilio kalian Nah velg-velg tadi Bukan hanya bisa untuk mobilio Tapi bisa untuk mobil-mobil lain Dengan PCD 4x100 Dan 4x114 Kira-kira selanjutnya Gue bikin rekomendasi velg Untuk mobil apa lagi nih Kalian jawab di kolom komentar ya Gue Aldir Sampai Diri Jangan lupa Ingat velg-ingat Hai Seth Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!